5. Gemerlap panggung hiburan, memang membuat siapapun tertarik untuk masuk ke dalamnya. Seperti menjadi iming-iming, banyak orang yang berpikir jika dunia entertainment merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Alhasil, banyak orang melakukan berbagai cara untuk bisa menjadi seorang artis. Mulai dari mengikuti ajang pencarian bakat, hingga ikut dalam casting. Namun uniknya, beberapa orang bisa menjadi seorang artis dengan cara yang mudah dan cepat. Berbekal tindakan nyelene atau lucu, orang biasa pun bisa langsung viral, dan langsung jadi populer dalam sekejap. Sayangnya, tak semua artis-artis dadakan mampu bertahan di dunia hiburan. Karir mereka pun meredup, dan hilang dari pemberitaan. Lantas, bagaimana nasib mereka sekarang? Simak ulasan Eric Kennedy si Tumorang berikut ini. 1. Ade Londok Ade Londok sempat viral karena video review jajanan khas Jawa Baratnya yang unik. Videonya tersebut, gak cuma bikin namanya melambung, namun juga bikin lapak odading tersebut jadi ramai pengunjung. Berkat videonya tersebut, Ade Londok pun diundang ke stasiun televisi. Namun sayang, Ade malah kemudian dihujat netizen, karena sikapnya yang norak dan gak sopan ketika di TV. Dalam sebuah acara, Ade melakukan aksi tak terpuji, terhadap pelawak senior Malitongtong. Akibatnya, ia pun kini gak lagi dipanggil syuting. Belum lama ini, Ade dirawat di rumah sakit. Namun kabarnya ia kini sudah sembuh, dan kembali menjalani profesinya terdahulu, sebagai tukang jahit. 2. Ponari Dukun cilik asal jombang bernama Ponari, menghiasi media masa di tahun 2009 silam. Waktu itu, ia jadi terkenal gara-gara dikabarkan, bisa menyembuhkan orang-orang menggunakan batu di tangannya. Setelah masyarakat lupa dengan sosoknya selama bertahun-tahun, Ponari kini telah tumbuh dewasa, dan bahkan sudah menikah. Namun, ia tak lagi muncul di TV, dan menjalani pekerjaan sebagai orang biasa. 3. Sinta dan Jojo Di era 2010-an, tren video lipsync sangat menjamur. Selain Norman Kamaru, ada juga Sinta dan Jojo, yang viral berkat video Keong Racun. Gara-gara video tersebut, dua gadis cantik asal Bandung ini, bisa warawiri di televisi. Keduanya bahkan bergabung di manajemen artis, dan menjadi bintang iklan. Bahkan, Charlie ST12 kala itu, mempromosikan keduanya dengan membuatkan album, yang sayangnya tak laku. Keduanya pun kini telah meninggalkan gemerlap dunia artis, namun masih aktif sebagai selebgram. 4. Udin Sedunia Udin Sedunia adalah pria asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang viral berkat lagunya yang berjudul Udin Sedunia. Lagu tersebut sukses mencuri perhatian, karena liriknya yang unik. Udin Sedunia sempat tampil, sebagai pengisi acara dalam beberapa program TV. Namun sayang, popularitasnya pun gak bertahan lama. Bertahun berlalu, kini pria bernama asli Sulaudin tersebut, sudah balik ke kampung halamannya. Di sana ia masih tetap berkecimpung di dunia musik, dan menjadi presenter di acara-acara Off Air di luar kota. 5. Kaisar You Keep Smile Nama Kaisar Putra Aditya, mungkin terasa asing di telinga kamu. Namun, kalau menyebut Kaisar You Keep Smile, kamu pasti akan tahu. Kaisar yang awalnya bekerja sebagai tukam ojek, kemudian menjadi asisten pribadi komedian ia di Sembako, berkat bantuan saudaranya. Keberuntungan datang, ketika ia diminta jadi penari, di acara Ramadan YKS di TransTV. Goyangnya yang ikonik dan lucu, bikin acara ini berlanjut seusai Ramadan, dan berganti nama menjadi You Keep Smile. Tawaran job pun membanjiri Kaisar kala itu. Kini, Kaisar sudah tidak lagi mondar-mandir di televisi. Artis yang pernah memutuskan untuk hijrah ini, kini hidup sederhana. 6. Bona Paputungan Bona Paputungan, jadi viral karena lagu buatannya, yang berjudul Andai Ku Jadi Gayus Tambunan. Dalam lagu berdurasi 4 menit itu, terlihat Bona seperti miris, melihat kehidupan Gayus yang bisa bebas klesiran, meski sedang terlibat kasus korupsi. Nirip dengan kuburan band, Bona juga jadi one hit wonder, alias hanya terkenal lewat satu lagu dan langsung hilang. Meski mengeluarkan lagu lain, tapi tidak seterkenal lagu pertamanya. 7. Arya Wiguna Arya Wiguna, menjadi tenor akibat videonya marah-marah, terkait Eyang Subur. Popularitasnya melejit, berkat parodi dan meme, yang bermunculan di internet. Seketika, Arya Wiguna langsung jadi artis, yang seliweran di layar kaca. Ketenaran Arya bikin ia dikelilingi wanita-wanita cantik. Hal ini bikin banyak yang beranggapan, kalau ia memanfaatkan perseteruan dengan Eyang Subur, sebagai pendongkrak popularitasnya. Mirip mi instan yang masaknya cepat, dan ngabisinnya juga cepat. Nama Arya Wiguna pun kini tenggelam. 8. Norman Kamaru Masih ingat artis satu ini? Berkat video lipsing lagu India Chaya Chaya sambil berjoget, ia pun langsung memperoleh popularitas. Dalam waktu singkat, ia jadi artis yang tenar di televisi. Terlena akan popularitasnya sebagai artis, ia pun dikabarkan kerap meninggalkan tugasnya sebagai polisi, hingga berujung pemecatan. Norman tercatat beberapa kali diundang ke acara televisi, main film, bahkan terjun ke dunia tarik suara. Namun naas, popularitasnya pun memudar. Ia sempat berjualan bubur, namun kini ia memutuskan untuk hijrah. 9. Dijah Yellow Selebgram Dijah Yellow, sempat viral pada tahun 2014, karena tingkahnya yang kocak dan pose-pose fotonya yang alay. Identik dengan baju serba kuning, yang jadi ciri khasnya. Ia sering menghibur netizen, lewat video-videonya kalah sedang menari dan bernyanyi. Selain itu, ia juga sering mengaku sebagai kekasih dari Justin Bieber. Namun, kini namanya tak lagi terdengar, dan hilang begitu saja. Tentunya, ada banyak lagi seleb dadakan, yang sempat menghiasi layar kaca kita, namun namanya menghilang. Semoga apapun pekerjaan mereka saat ini, dapat mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih telah menonton!